Tandu Pak, saya ingin minta komentar Bapak tadi soal informasi dari APINDO bahwa sebetulnya 3 tahun terakhir ini investasi defisit. Komentarnya gimana Pak? Sebetulnya saya ingin mengomentari dari kandading ini, karena saya ada bagian terakhir tadi. Bagaimana misalkan regulasi yang, apa yang disampaikan oleh kandading tadi, undang-undang 13, itu ya. Oke lah ya. Silahkan, tapi Bapak mulai dari APINDO aja juga. Oke dah, barangkali ya. Ini kondisi yang disampaikan oleh dari APINDO, ini memang kondisi real yang ada seperti itulah. Jadi, Bapak membenarkan bahwa memang defisit gitu Pak? Ya, dalam konteks defisitnya barangkali kelihatan antara, mungkin ya versi APINDO dengan kacamata saya barangkali defisit. Bahwa arus investasi ke Sukabumi, gitu kan kan, 3 tahun terakhir ini relatif menurun. Jadi yang dimaksud defisit, bahasa kami adalah seperti itu, bahasa APINDO seperti itulah. Memang kenyataan seperti itulah. Kenapa, bagaimanapun juga, impostor kan ting-teng pasti. Ya kan, gimana, kamu disana barangkali gimana. Pasti kan ceritanya begitu, ya. Bahkan yang terakhir, di STG saya juga membuat statement ada di sana. Nah, kemudian juga kemarin juga ke Daihan. Nah, pertama kali saya tahu bahwasannya Daihan, atau salah satu perusahaan di atas Daihan yang ada, Daihan global yang ada di Karang Tengah itu. Mau, apa namanya, hengkang, itu dari perusahaan di sana. Waduh, saya bilang. Kalau hengkang dari sini, berapa ribu karyawan, kali dua orang saja, kali tiga orang jadi berapa? Kami sudah menghitung seperti itu. Nah, cobalah diisiasi seperti itu. Tapi mereka punya dalil tersendiri. Di sana apa? Upah burung murah, persi mereka. Ini, apa namanya, landas ataupun juga alasan mendasar bank mereka. Di sana UMK-nya murah. Kedua juga, tenaga kerja juga mudah didapat, katanya. Ya, persi mereka lah, ya. Tapi bagi menurut juga, ini, ya kita tidak bisa. Enggak, jangan dong. Ya, enggak bisa juga. Sebab bagi menurut juga, dia punya hitung-hitungan. Ketua, maka kami sudah mencatat juga sekarang, nampaknya, oh, kepindahan ini barangkali ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Ada, kami catat juga. Ya, seperti itulah. Cukup, Pak. Ya, sementara, mah enggak?